Intro Salam sahabat terkasih dimanapun berada Dalam 1 Korintus 9 ayat 16 Firman Tuhan berkata Karena jika aku memberitakan Injil Aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri Sebab itu adalah keharusan bagiku Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil Wah ayat ini luar biasa Kita diingatkan untuk selalu memberitakan Injil Karena kalau kita tidak memberitakan Injil dalam kehidupan kita sehari-hari Kalau kita tidak memberitakan Injil dalam pekerjaan kita Tidak memberitakan Injil dalam apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita Rasul Paulus mengatakan Celakalah aku Bapak ibu semua Kristus datang sebagai kabar baik Dan Injil artinya adalah kabar baik itu Tugas kita memberitakan kabar baik itu kepada semua orang Tugas kita menyampaikan kabar baik itu Karena lewat kabar baik itulah jiwa-jiwa bisa diselamatkan Lewat kabar baik itulah semua orang boleh memperoleh kasih karunia Tuhan Rasul Paulus mengatakan Celakalah aku Jadi satu-satunya hal yang kita boleh bermegah adalah Pada saat kita betul-betul memahami Pengenalan yang utuh akan Tuhan lewat Injil itu tersendiri Jadi Tuhan mau Agar kita betul-betul mengerti bahwa Kelahiran Kristus Kedatangannya sebagai kabar baik bagi semua orang Bahkan dia adalah kasih karunia Dia adalah gambaran dari kasihnya Allah Sehingga tugas kita harus terus memberitakan Injil kepada siapapun Di ayat yang lain dikabarkan tugas kita juga untuk memuridkan Tapi bukan satu dua orang yang harus dimuridkan Bahkan Alkitab menuliskan Jadikan semua bangsa muridku Bahwa ada begitu berat tugas yang harus kita jalankan Tidak ada pemuridan tanpa penginjilan Pemuridan bermula Dari mulai kapan? Dari mulai saat kita pergi untuk mengabarkan Injil Untuk itu mari Kita sama-sama mengingat lagi Mengenang lagi Apa yang sebenarnya Yesus minta Dan Yesus perintahkan kepada kita Bahkan sampai-sampai Rasul Paulus berkata Celakalah aku jika aku tidak mengabarkan Injil Injil itu adalah Kristus sendiri Itulah dia kabar baik yang kita kabarkan Yang kita sampaikan Kita beritakan Ada tertulis dalam Alkitab Oh sungguh begitu indah kedatangan orang Yang membawa kabar baik Dalam bahasa Arab Mubashirin Para pembawa kabar baik Itu dinanti-nanti oleh bangsa-bangsa Karena mereka memberitakan keselamatan Memberitakan tentang kabar baik Yaitu adalah Kristus yang adalah kasih karunia Allah Dan keselamatan dari Allah Itulah Injil yang harus kita beritakan Tidak ada Injil-Injil yang lain Di antara kerumunan ribuan orang Ada sebuah batu putih besar Dan Yesus bawa saya ke sana Dan berdiri di tengah-tengah mereka semua Lalu saya bertanya kepada Tuhan Tuhan apa ini? Dan Yesus menjawab Ini untukmu Saya tanya lagi Apa ini Tuhan? Ini untukmu Apa ini Tuhan? Ini untukmu Lalu saya terbangun Dan saya kemudian bertanya Apa yang Tuhan mau dari saya? Akhirnya saya mengambil puasa selama tiga hari Dan saya berdoa Lalu Tuhan konfirmasi dan memberikan firman Tuhan Dalam Yesaya 60 Bangkitlah menjadi teranglah Sebab terangmu datang Itu begitu dahsyat dan menguatkan saya Akhirnya saya ambil keputusan Untuk mulai pergi Ketempat yang saya tidak kenal Ketempat yang benar-benar asing buat saya Akhirnya Tuhan bimbing saya Dan setelah beberapa bulan di sana Tua yang begitu melimpah Dan jiwa-jiwa terus datang kepada Tuhan Sampai saat ini Mari kita kabarkan Injil itu Keseluruh penjuru bumi Agar semua jiwa-jiwa Semua lidah memuji dia Dan semua lutut Bertekuk lutut Untuk memuji dia Nama dari atas segala nama Itulah Yesus Kristus Mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih Tuhan Tuhan Kami mau Tuhan Menjadi pembawa kabar baik Tuhan Menjadi Mubashirin Tuhan Menjadi Penginjil-penginjil Tuhan Yang senantiasa memberitakan Kabar kebenaran Inilah kami Tuhan Pakai kami Tuhan Kami mau Engkau pakai Tuhan Untuk jadi Pengabar Injil Ke segala bangsa Kami berdoa Dalam namamu yang Maha Kudus Beshem Yesua Haleluya Amin Jika Bapak Ibu merasa diberkati Dengan sharing ini Silahkan bisa dibagikan Ke rekan-rekan yang lain Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.